Intro Direktur Rater Sese Kriminal Umum Paul De Capri kembali menggagalkan penyelurupan 29 orang pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal tujuan Malaysia. Di antara korban terdapat satu anak yang masih dibawa umur berusia 15 tahun. Pengungkapan ini terjadi di kawasan pantai Batu Besar Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Polisi mengamankan 4 orang yang menjadi tersangka beserta barang bukti berupa 1 buku kuitansi pembelian bahan bakar, uang tunai sebesar 10,2 juta rupiah, 4 unit ponsel, 2 unit mobil, 5 buku paspor, serta 1 unit kapal pancung bermesin. Kabit Humas Paul De Capri, Kombes Paul SR Langga mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyelurupan PMI ilegal yang diberangkatkan melalui pantai Batu Besar. Anggota di Traskrim Hum pun langsung menuju lokasi dan mengamankan 4 tersangka yaitu pria berinisial Z bin R sebagai penanggung jawab, RM sebagai pemilik kapal pengangkut, M bin D sebagai penampung dan pengantar, serta J sebagai orang yang mengarahkan para PMI saat menaiki kapal. Telah berhasil, pada tanggal 3 Desember tahun 2018, pukul 20.00, jajaran Direkturat Dimana Lumum, Bulda Capri telah berhasil mencegah pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui pantai Batu Besar Nongsa. Dari 29 orang yang akan diberangkatkan ini, ya semuanya tanpa dokumen, jadi ilegal sama sekali. Kemudian juga kita amankan 4 orang pelaku, 4 orang ini sebagai penanggung jawab, kemudian pemilik kapal, termasuk yang menampung dan mengarahkan tugas sesuai dengan, peran masing-masing. Kempat tersangka kini dijerat dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 10, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Juga ditambah Pasal 81, Junto Pasal 83, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Atas pelanggaran ini, para tersangka diancam menghukuman paling lama 15 tahun kurungan. Dari Batam ke Pulau Nereu, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata!